Ini lampu gak muncul ya? Ya, langsung aja ya Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum fungsi Kami dari Posek Jelanda Pada tempat ini Menyampaikan tulis untuk pungkap kasus Nah, lihat kasus 351 Ketemunian yang datang oleh serama pelaki EP 29 tahun pada korbannya, IR yang berusia 23 tahun. Korban dihanyiaya oleh pelaku karena pelaku merasa cemburu, pelaku dan korban ini hubungannya adalah pacaran. Jadi karena pelaku memerboki, korban berada di kosannya bersama laki-laki yang lain, sehingga akhirnya pelaku emosi dan menghanyiaya korban juga sempat melumuri wajah korban dengan kotoran pelaku di wajah daripada korban. Saat ini pelaku akan menjawab dengan 351 L1, juga dengan 351 L1 ya, untuk 351 L1 sendiri dihanyikan dengan 22,8 tahun di jalan. Sudah ada perencanaan sebelumnya Pak? Apa? Sudah direncanain sama pelaku atau belum sampai dia bisa menjawabkan kotoran? Dari keterangan yang kita dapat, pelaku ini spontan, maksudnya apa aksinya ya. Terus bahan yang digunakan untuk melumuri korban itu dikurang dari mana? Itu bahannya sendiri, dari kotorannya sendiri, yang memang di kosan itu ada kamar mandi ya karena emosi, dia kemudian ke toilet, kemudian ditaruh di plastik, kemudian oleh pelaku dioleskan ya ke wajah daripada korban. Berapa kali Pak? Kalau dari keterangan baru satu kali. Luka pukul yang dialami korban parah nggak sih Pak? Luka yang dialami korban, ya intinya korban setelah dilakukan pengenangan oleh pelaku, tempat tidak bisa masuk ya, kerja, karena kesulitan menelan juga, dan ada memar juga, yang kebetulan korban juga akhirnya diberhentikan oleh tempat yang bekerja, karena memang dia baru bekerja, karena itu kitar 1-2 bulan. Jadi di aneh itu baru di numur? Ya. Pak, kalau hubungannya sendiri korban dengan pelaku udah berapa lama? Hubungan korban dengan pelaku ini ya udah lebih dari 6 bulan pada pacarannya, bahkan pelaku ini merasa kesal karena dia yang membayar biaya kos daripada korban. Selama 6 bulan itu yang biayain kosnya pelaku ini Pak? Ya, selama ini untuk kos daripada korban pelaku. Terhadap teman lelaki korban, apakah pelaku melakukan pengenein juga? Nggak sempat, jadi begitu dia buka karena ada cowok, cowok ini langsung keluar. Nah, pelaku sempat mengejar, tapi nggak dapat. Selain biaya kos, apa ada biaya hidup lainnya di biaya oleh pelaku? Kalau menurut pertengahan pelaku ya, dia juga antar jemput, ya karena tinggalnya dari wilayah ke umsi ya, kemudian kere ke jaksal, sering antar jemput, rangka pagi, ulang malam, sehingga membuat pelaku sangat kesal, begitu mengetahui korban telah memakan selingkuhan. Kalau boleh tahu Pak, itu dia antara pelaku dan korban itu tidak ada sih Pak Pak. Kenapa? Profesinya. Profesinya kalau untuk pelaku sendiri, seniman ya, seniman Tato. Korban itu bekerja di salah satu cafe ya di Jakarta Tato Atap. Pelaku terinspirasi Napoleon, Pak. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!